Sebentar saja Aku pergi meninggalkan Membelah langit Punggung di bintang Untuk kita jadikan hiasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kita lanjut lagi Ngobrol santai Di episode kali ini kita akan Berbagi cerita lagi Waktu itu Ada Kondisi dimana kita diadakan Antara real kita dengan Aspektasi Mungkin teman-teman tahu Teman sepermainan saya Waktu kecil Saat SD Kelas 3 Dari pres 10 China Kemudian saya dipindahkan ke SD Pabrik Gula Caming Mungkin diantara teman-teman ini Masih ingat ceritanya Saya masuk di SD Pabrik Gula Caming itu Kelas 3 kan Kelas 3 Untuk Usia Se Anak-anak seusia saya waktu itu Ya bisa dikatakan Ketika Konoomi orang tua masih Sedang baik-baik saja Apapun yang diminta oleh saya Utamanya adik saya Ian Pasti dipenuhi Anak-anak kompleks Saja anak karyawan PTPN itu jarang yang punya Game konsol Apa sih namanya Yang game 8-bit itu Sega itu kan 16-bit ya 8-bit itu Yang Ada kontra Ada ice climber Game-game seperti itu Saat itu Mudah sekali Saya memberikan mainan Ya itu tadi yang jarang dimiliki oleh Anak-anak seusia saya Kelas 3 Kelas 4 SD Kelas 5 SD Hidup di lingkungan Pabrik Gula Tapi Saya Orang tua itu Bukan karyawan Pabrik Gula Dan tidak tinggal di kompleks Karyawan Pabrik Gula Kami tinggal di pinggiran Bapak waktu itu Atas ayah Buka usaha bengkel disana Dari situ Kelihaihan Kelihaihan Tangan beliau Karena memang Beliau Untuk Pendilaian saya Beliau adalah maestro Khusus untuk dunia Perbengkelan Kami Sangat bahagia Ekonomi itu Apa istilahnya Kebutuhan keluarga itu Tidak Ya cukup lah Lebih dari cukup Kalau misalnya ada Mas-mas Satu tukang barso Yang lewat Kalau ada yang panggil Langsung Diborong Kebetulan Adik saya Dulu Waktu masih kecil Itu nakalnya Minta ampun Mungkin sampai sekarang Juga masih nakal Itu Nah di usia UCSD itu Segala kebutuhan sekolah Mainan itu Dibelikan semua Nah tiba masa Ketika Saya masuk Di usia SMP Itu harus kembali ke Cina Harus ke Cina Kembali ke Apa ya Ya disini Iya kecematan Cina Di tanah Disini Melanjutkan Tingkat 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 pertama SMP Ternyata disitu ada masalah Sebenarnya Sudah mulai Bumbu-bumbu masalah Keluarga sudah Tapi ya kita Ya Ambil pelajaran saja lah Ketika saya ingin Melanjutkan pendidikan Di STM SMK 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 Telkom Yang membutuhkan dana cukup besar Ternyata Kondisi keluarga Tidak sebaik Yang sebelumnya Saya masih ingat Waktu itu Ke Makassar Itu bawa Surat Surat tanda lulus Terus Ya Surat tanda lulus Nilai Aptip Tanas NEM Sebagai syarat Untuk mendaftar Di sekolah Yang saya inginkan Di tahun-tahun pertama Saya Sekolah disana itu Ya banyaklah cerita Saya menganggap itu Kebahagiaan Meskipun Teman-teman di sekitar saya Mengatakan Itu saat-saat yang sulit Tetapi saya sangat menikmati Saat-saat itu Banyak orang-orang Di sekitar saya Keluarga saya Tanta saya Paman saya Itu memberikan Supportful Orang tua Begitu Apa Memberikan rasa percaya Bahwa anak saya Pasti bisa Ternyata Di Makassar ini Hidupannya tidak seperti Di kampung Segala sesuatu Harus dengan uang Jadi itu yang Membuat saya Harus Mengeluarkan effort Harus Kerja sampingan Mulai dari Amin Service keliling Ya banyak lah Pekerjaan Tukar sampingan Mengajarin Les Les Privat Berikan les Banyak cerita seru Di balik itu Nanti kita bahas Satu persatu Di sesi-sesi selanjutnya Jangan disini Semua Karena Keterbatasan Kalau di IGTV Hanya bisa 10 menit Seperti tidak terpotong Ya saya buatnya Per sesi saja Begini IGTV Hanya 10 menit Di Facebook Mungkin bisa 3 jam Atau berapa ya Youtube Mungkin bisa sampai 4 jam Atau 24 jam Bahkan Kita Penggal-penggal Saja Episode Mohon maaf Teman-teman Kalau Kurang sistematis Yang penting Ada yang bisa Diambil Pelajaran Dari cerita ini Tidak terstruktur Karena Ada perasaan Menahan emosi Sebenarnya Jadi Dimaklumi Saja Teman-teman Nulik sore Ini kita Nyanyi lagu Apanya Coba kita Cari Lirik Dulu Lirik Yang Mirip-mirip Dengan cerita Hari ini Oke Judulnya Lagu Satu Jalan hidup Tenang-tenang Tenanglah Seperti Karang Sebab Persoalan Bagai Gelombang Tenang-tenanglah Tenanglah Sayang Tak pernah Malas Persoalan Yang datang Hantam Kita Dan kita Tak mungkin Untuk Menghindar Semuanya Sudah Suratan Sebentar Saja Aku Pergi Meninggalkan Membelah Langit Pungti Bintang Untuk Kita Jadikan Hiasan Jalan hidup Tenang-tenang Seperti Karang Sebab Persoalan Bagi Gelombang Tenang-tenanglah Tenang Sayang Tentunya Banyak Persoalan Yang Menghantam Seorang Anak Pergi Hanya Sebentar Saja Menuntut Ilmu Mencari Kebaikan Untuk Pulang Mendatangkan Kebaikan Nah Seperti itu Kira-kira Inti Dari Lagu Ini Mungkin Itu Teman-teman Sampai Jumpa Di Sesi Selamat 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 Sampai Selamat